Dilaksanakan selama dua hari, yakni terhitung dari tanggal 19 hingga 20 Agustus, SMA Negeri Saturantau melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK tahun 2024. Pelaksanaan ANBK di SMA Negeri Saturantau yang dibagi dalam tiga sesi tersebut, melibatkan sebanyak 15 orang peserta didik setiap sesinya, dengan total keseluruhan peserta didik yang mengikuti ANBK sebanyak 50 orang. ANBK merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melakukan evaluasi terhadap kemampuan literasi, numerasi, survei lingkungan, dan karakter peserta didik. Setiap sesi ada 15 orang dan satu sesinya itu memerlukan waktu 2 jam. Jadi ada berapa jumlah peserta seluruhnya? Seluruhnya ada 45 ditambah 5 cadangan, jadi seluruhnya ada 50. Pelaksanaannya berapa hari? Pelaksanaan 2 hari, yaitu 19 dan 20 yang utama, tapi sebelumnya ada untuk simulasi. Kalau untuk bahan yang di-ANBKan apa aja, Bu? Bahan yang diujikan ada literasi dan ada numeralisasi. Sementara itu menanggapi adanya pelaksanaan ANBK tahun 2024 ini, Muhammad Farid Amrullah, Kepala SMA Negeri Saturantau menyampaikan, ANBK adalah suatu program dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemendik Butristek dalam rangka mengevaluasi perkembangan setiap satuan pendidikan. Untuk itu pihaknya pun berkomitmen untuk terus mendukung program tersebut, guna meningkatkan mutu pendidikan nasional khususnya di daerah Kabupaten Tapin. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan ANBK ini, dapat menghasilkan rapor pendidikan di SMA Negeri Saturantau yang lebih baik lagi, sehingga hal demikian bisa menjadikan SMA Negeri Saturantau semakin maju dan berkembang untuk ke depannya. Karena ini suatu program dari Kemendik Butristek untuk evaluasi satuan pendidikan, kita sangat mendukung karena ini persiapan kita sudah sangat bagus, sangat matang untuk kegiatan ini. Harapan ke depannya Pak dengan Pak? Harapan ke depannya kita menginginkan kegiatan ini nanti menghasilkan rapor pendidikan kita lebih baik, lebih meningkat daripada tahun 2003 kemarin. Tim Liputan, Tapin TV